Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua ketemu lagi di kita bisa ya Baik teman-teman semua gimana kabarnya hari ini alhamdulillah baik ya Buat teman-teman kali ini kita akan mengupas ya soal untuk jurusan kesehatan formasi bidan kebidanan teman-teman Nah buat kalian yang sebelum masuk ke pembahasan alangkah baiknya untuk setting youtube kalian Supaya nanti gak ngeblur ya ketika melihat video ini atau menyimak video ini kayak gini caranya Jadi teman-teman ketika masuk sudah masuk ke youtube jadi klik tanda titik 3 yang disampingnya silang ini Ya kemudian pilih kualitas video nah setelah masuk ke kualitas video nanti akan muncul 144, 240, 360, 480, dan 720 nah silahkan teman-teman pilih yang 360, 480, atau 720 supaya bisa kelihatan jelas ya Oke setelah kalian setting seperti itu jangan lupa untuk klik tombol subscribe juga klik tombol loncengnya Dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian kalau memang nanti video ini bermanfaat untuk kalian dan juga teman-teman kalian Oke teman-teman ya jadi disini saya akan memperkenalkan teman-teman Sebelumnya saya juga akan berbagi link ya video youtube yang telah saya buat tentang kebidanan Kalian tinggal cek aja link di deskripsi yang ada di bawah untuk jurusan kebidanan Saya udah buat kalau nggak salah kalau nggak salah itu FR-nya atau soalnya gitu FR kalau nggak salah FR-nya cuma soal-soalnya itu belum Nah oleh karena itu teman-teman ya buat teman-teman yang dari jurusan bidan karena saya belum membuat soalnya Saya akan menyarankan teman-teman untuk bergabung di sahabat CPNS teman-teman Karena disini itu menyediakan soal yang berkaitan dengan formasi kebidanan teman-teman ya Nah ini adalah salah satu produk dari sahabat CPNS disini menyediakan soal Tryout soal yang berkaitan dengan formasi kebidanan Jadi saya sudah menyediakan FR-nya Sahabat CPNS sudah menyediakan soal ya teman-teman Jadi disini saya rasa saling mutualisme ya Jadi saling mendukung dimana nanti kalian bisa latihan soal disini Apalagi persiapan SKB itu sudah mendekati hitungan hari ya Karena udah mulai tanggal 1 September akan dilaksanakan gitu Nah kita lihat nih produknya dari sahabat CPNS untuk yang kategori bidan ya teman-teman ya Jadi tadi saya sudah klik disini Nah ternyata teman-teman kalian nanti ketika mendaftar di sahabat CPNS Kita akan mendapatkan sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 paket soal teman-teman Nah 9 paket soal disini teman-teman nanti bisa klik ya Klik semuanya disini sudah dibonusin juga untuk kesehatan umum teman-teman Nah nanti disini juga cuma disediakan soal doang Tapi disini juga kalian akan disodorkan dengan pembahasan yang sangat lengkap teman-teman ya Nah kita lihat contoh soalnya kayak apa sih daripada penasaran ya Misalnya disini kita klik yang tryout SKBB dan nomor part 2 nih yang part 2 Oke kita tunggu ya Nah teman-teman ternyata setiap paketnya itu adalah terdiri dari 100 soal teman-teman Jadi ketika sebelum kalian mengklik start disitu Kalian akan menemukan ranking-ranking dari teman kalian yang sudah mendaftar Ataupun sudah menjadi member di sahabat CPNS ini teman-teman Dan nilainya itu sangat luar biasa Apakah kalian gak kepikiran nih untuk nyoba juga disini Karena apa teman-teman kalian udah daftar disini Teman-teman kalian udah daftar dan teman-teman kalian mungkin memiliki Apa ya pengalaman yang lebih nanti Kalau misalnya disini ada soal yang keluar itu gimana coba Ya kan daripada kalian tuh bingung ataupun menyesal nantinya gitu kan Lebih baik ini mimpung masih ada waktu Saya sarankan mendingan gabung aja disini gitu kan Oke kita lihat nih contoh soalnya kayak apa ya Kita klik start Nah nih teman-teman Saya sendiri bukan dari bidan ya Itu bingung loh ini soalnya apaan gitu ya Kalau yang saya tahu apaan ya Enggak-enggak kita baca aja dulu deh Seorang perempuan umurnya 28 tahun Datang ke BPM dengan keluhan batang susuk keluar Hasil amnesis Hasil amnesis Anamnesis ya Pemasangan KB susuk dilakukan 2 hari yang lalu Hasil pemeriksaan KU baik Tekanan darah nih ya Kalau saya rasa ini Tekanan darah 110 per 80 MMHG Millimeter HG Raksa ya Kemudian P nya 22 X per menit Kemudian N nya 84 X per menit Kemudian S36 80 C Tampak implant di ujung luka pemasangan Tidak ada tanda-tanda infeksi Tindakan yang paling tepat pada kasus tersebut itu apa A. Conseling pasca pemasangan B. Penyarankan untuk mengganti metode C. Mengincabut dan mengganti batang susuk Atau D. Kolaborasi dengan dokter yang Eh Kolaborasi dengan dokter untuk penanganannya Atau yang E. Membiarkan batang susuk dan segera rujuk ke RS Rumah sakit Ini saya sendiri bingung ya Sebenarnya karena saya bukan durusan dari kebidanan Ataupun dari kesehatan ya Tapi saya coba jawab Misal jawabannya adalah Yang C Misal ya jawabannya yang C Nah setelah kalian jawab Disini kan belum ada pembahasannya Pembahasannya itu akan keluar nanti Ketika kalian sudah menjawab 100 soal yang ada Di sahabat CPNS ini teman-teman Misal nih ya Saya udah mendafak Saya udah Apa ya Udah ngeklik nih ya Udah ngeklik 100 soal semua Misal Atau mungkin saya tambah 1 soal lagi dah Tambah 1 soal lagi dah Disini Hampir sama ya Misal nih Ngasal aja deh Misal ya Seorang perempuan dan seterusnya Disini ya Alat kontrasepsi apa yang paling tepat Pada kasus tersebut Misal pil Suntik AKDR AKBK Atau kondom Misal saya jawabnya suntik Misal Nah ini kan tadi saya udah jawab 2 soal ya Nah setelah kalian jawab 2 soal tersebut Atau mungkin Misalnya udah menjawab 100 soal yang telah disediakan Kalian tinggal klik Submit Yang ada di pojok kanan bawah ini Nah kemudian nanti tinggal Oke Kita tunggu hasilnya Nah kemudian kalian masukkan nama kalian Disini nama saya Kemudian alamat email kalian Ini alamat email saya Kita klik view result Nah teman-teman Setelah kalian mengeklik view result Nanti akan muncul seperti ini Ini jawaban bener ada 1 Berarti karena tadi saya menjawab 2 soal Yang bener 1 Ya kan Jadi skor saya cuma 5 Nah Kita lihat disini teman-teman ya Jawabannya adalah Sudah ada disini pembahasannya Tuh sangat lengkap ya Jadi jawabannya yang tadi saya jawab Oh nomor 1 bener Mencabut dan mengganti batang susuk Disini ada keterangannya teman-teman ya Jawaban Implan merupakan metode kontrasepsi Yang dimasukkan ke dalam bawah kulit Dan seterusnya teman-teman Jadi ini sudah ada soal Kita tahu jawabannya yang bener Yang mana Kemudian sudah ada pembahasannya juga Coba kita lihat yang nomor 2 teman-teman Nah tadi jawaban saya salah ya kan Tapi disini sudah ada pembahasannya Nah jawaban saya tadi kan B Padahal aslinya jawabannya yang E ya Nah disini sudah ada keterangannya Ataupun pembahasannya juga Jadi sudah lengkap banget teman-teman Oleh karena itu teman-teman ya Buruan daftar disini Karena nanti kalian ketikan menjadi member disini Kalian akan mendapatkan 4 reot soal SKB bidan Dan juga ditambah juga dengan kesehatan umum Kita nggak tahu nih soal mana yang bakalan keluar Tapi teman-teman harus Apa ya Sangat berhati-hati Ataupun tidak bisa melewatkan kesempatan ini Karena apa Kesempatan nggak bakal datang 2 kali teman-teman ya Kemudian Daftar caranya gimana Nanti kalian bisa lihat di kolom deskripsi Yang ada di bawah video ini ya Tinggal kalian klik Nanti akan ada link disitu Jadi nanti ada link di youtube video saya Tentang SKB bidan Yang berkaitan dengan FR nya Kemudian di bawahnya itu adalah link Untuk pendaftarannya Ya pendaftaran disahabat CPNS ini teman-teman Kemudian biayanya berapa sih Nah untuk biayanya itu murah teman-teman ya Karena apa Disini itu ada potongan Rp21.000 Karena harga aslinya di SKB kesehatan ini Di kategori kesehatan yang tengah ini Itu aslinya atau harga normalnya adalah Rp120.000 teman-teman Nah dengan anda memasukkan kupon SKB ya Berarti anda akan mendapatkan potongan Rp21.000 Dengan nanti akan mengikuti petunjuknya Jadi cuma Anda cuma bayar Rp99.000 teman-teman Jadi nanti caranya kalian klik linknya yang ada di kolom deskripsi Kemudian nanti tinggal check out aja deh Ikuti aja petunjuknya disitu Kalian tinggal ikuti petunjuknya Kemudian transfer ke bank BRI, BCA, BNI maupun Mandiri Kemudian nanti kalian akan mendapatkan kisih-kisih Kemudian materi Kemudian e-book soal Dan juga grup satu formasi Serta akses ke tryout sistem CAT yang kaitan di simulasi tadi teman-teman Nah buat teman-teman yang masih ragu Gak usah ragu karena apa disini kalian akan mendapatkan Soal-soal yang berbobot teman-teman ya Jadi gak usah takut Disini kalau saya tipu atau enggak ya Saya ketipu apa enggak ya Gak usah karena saya udah jadi member disini Kita sudah buktikan bahwa soal-soal yang tersedia disini Itu sangat-sangat apa ya Recommended banget buat kalian latihan nanti Nah mungkin itu dulu teman-teman Untuk video kali ini Jangan lupa untuk naftar di sahabat CPNS Kita tunggu untuk partisipasinya gabung di sahabat CPNS Karena sangat recommended pokoknya Oke teman-teman mungkin ketemu lagi di video selanjutnya Kita semoga ya Semoga Allah memberikan yang terbaik buat teman-teman semua Terima kasih ketemu lagi di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!